Intro Hai mom, selanjutnya Happy Kids mau kasih inspirasi. Gimana sih ngatasi kebosanan anak selama musim pandemi COVID-19 atau Corona? Yang mana anak-anak kita harus menjalani proses belajar dan libur di rumah aja. Sudah hampir 3 bulan nih. Kita ketahui bersama ya mom, sejak Maret lalu pemerintah menetapkan masa tanggap darurat sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 atau Corona yang udah jadi pandemik dunia. Sekolah menentukan kebijakan agar semua sekolah di tanah air untuk belajar dari rumah atau daring. Bagi pelajar yang sudah usia 10 tahun ke atas, SMP, SMA atau mahasiswa, mungkin sudah bisa berdamai ya sama situasi dan kondisi di tengah pandemik ini. Maka tentunya bisa ngatasi keboringan dengan melakukan berbagai hal. Nah, kalau yang masih anak-anak gimana? Lama-lama boring juga kan ya? Selama hampir 3 bulan di rumah aja, belum lagi libur puasa, libur lebaran, dan libur ajaran baru. Kondisi ini tentu bikin bosan ya moms untuk anak-anak kita. Bagi para orang tua, ayah bunda, mama papa, papi mami, harus punya cara dan strategi tertentu mengatasi kebosanan anak selama di rumah aja. Nah pemirsa, Happy Kids mau berbagi inspirasi dan tips nih, gimana cara ngatasin kebosanan pada anak kita selama di rumah aja. Dengerin ya penjelasannya. Tips agar anak-anak tidak bosan di rumah selama pandemi COVID-19 adalah dengan memfasilitasi anak-anak berbagai permainan yang variatif dan memiliki nilai edukasi karena fitrah anak-anak adalah bermain. Yang kedua, jika kita ingin mendampingi anak untuk bermain di luar rumah seperti bersepeda, pilihlah pada saat pagi sekali sehingga udara masih fresh dan berada di sekitar rumah kita. namun tetap mematuhi peraturan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, saat menemani anak-anak bermain, kita dapat meleburkan diri. Yakni tidak hanya mendampingi namun kita fokus pada hati, tapi kita ikut mengambil peran sehingga anak-anak merasa memiliki partner dalam bermain. Yang keempat, kita dapat melibatkan anak-anak pada kegiatan sehari-hari secara bersama-sama seperti membersihkan rumah, kemudian menanam tanaman di sekitar rumah, bisa bunga, bisa sayuran, dan lain-lain. Sehingga selain anak memiliki kesibukan, anak mendapatkan pengalaman baru yang memiliki nilai edukasi. Untuk anak-anak perempuan, kita juga bisa mengajaknya untuk memasak bersama di dapur, sehingga anak-anak senantiasa merasa memiliki kegiatan. Namun, tetap kita harus memberikan aturan yang aman untuk anak-anak. Semoga bermanfaat ya moms tipsnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan berdoa selalu. Semoga wabah COVID-19 atau corona ini segera berakhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saksikan Happy Kids di Brother TV. Brother TV mantap mihan.